Pemisah di masa pandemi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Berbes, Jawa Tengah menggelar pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja mandiri. Kegiatan tersebut digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Pembekalan pelatihan produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM digelar Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Berbes untuk memberikan keahlian tenaga kerja mandiri memproduksi produk UMKM sendiri. Para tenaga kerja mandiri atau TKM juga mendapatkan paket bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia berupa perlengkapan masak serta kebutuhan lainnya seperti mixer, blender, dan lain-lain. Selama kegiatan yang dilaksanakan tiga hari juga mereka mendapatkan transport sebagai bekal modal usaha. Kegiatan kali ini dilaksanakan di Desa Kuta Mendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Berbes dengan instruktur pelatihan Tata Boganur Aziza. Mereka mendapatkan bekal pembuatan abon lele, sumpia lele pedas, stik ubi pedas, keripik pisang coklat, lumpring balado, serta minuman kesehatan instan, imunoboster. Dari kegiatan ini diharapkan mereka mampu memproduksi produk UMKM yang sudah dipraktekan saat pelatihan. Tentunya bisa menjadi pemasukan ekonomi, apalagi di masa pandemi ini, yang menuntut setiap orang untuk berkreativitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk pelatihan kali ini, materinya adalah olahan-olahan yang awet. Disesuaikan dengan kearifan lokal. Ada enam resep yang kita praktekkan, yaitu abon lele, kemudian minuman instan imunoboster, itu dari rempah-rempah, dari empon-empon, empon-empon jahe, serai, temulawak, kunyit. Kemudian ada keripik pisang coklat, dari kearifan lokal pisang, kemudian stik ubi pedas, dari ubi. Kemudian ada lumpring balado, baru satunya sumpia, sumpia lele pedas. Harapannya nantinya dari peserta bisa lebih mandiri untuk memulai usaha baru dan lebih bisa menggali kearifan lokal yang ada di lingkungannya untuk dijadikan produk-produk yang inovatif. Pelatihan ini kerjasama dengan Dean Perinaker, Kabupaten Berbus. Kalau produk saya, kebetulan karena saya tinggalnya di sentra telur asin dengan bawang goreng, saya produksinya perutuk telur asin. Itu salah satu inovasi baru juga yang Alhamdulillah, karena inovasi ini digali dari kearifan lokal telur asin, jadi banyak membantu masyarakat produsen telur asin yang di masa pandemi ini banyak jualannya yang tidak terserap oleh masyarakat. Jadi kembali ya, produk kembali, itu kita olah lagi. Untuk usaha kami, Alhamdulillah, malah lebih bagus karena adanya social distancing dan kita lebih banyak jual di online justru makin bagus, Alhamdulillah. Lukmanul Hakim memberitakan dari Brebes, Jawa Tengah.